Jika kita mendapatkan soal seperti ini yaitu tentukanlah batas nilai X dari pertidaksamaan berikut 2X plus 3 dikali 3X minus 1 dikali X minus 2 kurang dari 0 Nah pertama-tama kita harus mengetahui pembuat nolnya Yang pertama yaitu 2X plus 3 sama dengan 0 X sama dengan minus 3 per 2 Atau 3X minus 1 sama dengan 0 X nya sama dengan 1 per 3 Atau X minus 2 sama dengan 0 X sama dengan 2 Nah setelah mengetahui titik-titiknya kita akan membuat garis bilangan Kemudian kita tulis titiknya minus 3 per 2 kemudian 1 per 3 dan 2 Nah kemudian bulatannya kosong atau tidak penuh karena dia kurang dari 0 tidak diikuti sama dengan Nah kita akan melakukan uji titik untuk mengetahui daerah yang positif dan negatif Disini kita menggunakan titik 0 kita masukkan ke dalam persamaan ini Sehingga menjadi plus 3 dikali minus 1 dikali minus 2 hasilnya sama dengan positif 6 Nah 0 berada diantara 3 per 2 dan 1 per 3 sehingga dada tersebut adalah plus Karena pemfaktorannya tidak ada yang berpangkat genap maka kita dapat menggunakan konsep selang-selang Sehingga menjadi minus plus dan minus Nah disini kan yang diminta kurang dari 0 maka kita mengambil daerah yang negatif Nah kemudian kita dapat juga mengarsirnya untuk lebih memperjelas mana saja batas nilai X nya Nah sehingga kita mendapatkan HP sama dengan X di mana X kurang dari min 3 per 2 Atau 1 per 3 kurang dari X kurang dari 2 X bilangan real Nah demikian soal pembahasan kali ini Sampai jumpa di soal berikutnya Selamat menikmati